Halo Halo United Lovers kembali lagi bersama Gomi Channel hari ini kita akan membahas pertandingan nanti malam antar setiap United yang Bancaster United pekan ke-13 Liga Inggris gimana United masih punya keunggulan suatu pertandingan tersisa jadi ini kesempatan buat United menang dan berusaha meraih tiga poin juga di partai guna agar mereka punya poin maksimal dan bisa meraih posisi kedua dibawah tembul di kelas main sementara jadi jangan teman-teman tetap di channel ini dan buat kamu yang belum terlanggan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng dan notifikasinya manchester United akan berharap untuk melanjutkan performa bagus mereka di Liga Inggris saat menghadapi Seville United di Ramaweng pada hari Kamis malam atau hari Jumat ini hari waktu Indonesia Barat aksi sepak bola di penduduk Eropa saat ini memang mulai mengingat juga demikian dengan gamelit 13 dari Liga Tunaan musim 2021 yang akan di akhiri dengan pertandingan antar tuan rumah yang menghadapi Manchester United The Blades masih mencari kemenangan di Liga setelah semua musim ini mereka berada di posisi punci kelas main sementara dan keuntungan namun makanya Blade yang menghentikan kemenangan terakhir hanya merokok 1 poin dari 12 pertandingan dan perjuangan nyata dikandai dengan ketidangan keuntungan yang akan dikandai dengan keuntungan musim 2020-21 setan merah sangat buruk dikandang dengan memiliki punya 5 poin dari 6 pertandingan yang berbeda namun justru performa kandang mereka menjadi penyelamat dengan pasirkan oleh guna kerja memenangkan masing-masing dari 5 pertandingan yang berbeda sebuah rekor yang diharap terbaik di musim lalu ke pertandingan dari Umbang 33 di kanak-masing di ramai lain di mana dimana dimana kita diperkankan sangat parah oleh sebuah rekor dan saat itu punya permainan yang akan memiliki keuntungan yang bertandingan dari masing-masing keuntungan yang berbeda Manchester United akan berharap untuk melanjutkan performa bagi semakademi di Inggris saat menghadapi Seville United di Ramalen pada hari Kamis malam atau hari Jumat ini hari waktu Indonesia Barat aksi sepak bola di seluruh Eropa saat ini memang mulai meningkat juga tapi Chris Silver tidak punya isu cedera baru dalam persiapannya menjelang kedatangan Manchester United manajer sahibat minaitu tersebut akan berusaha melanjutkan dari tiga orang pemain tim utama yang sudah dipastikan absen panjang yaitu Jack O'Connell yang mengalami cedera lutut lalu pemain bertahan mungkin Brian yang memiliki cedera di pegelang kaki dan striker Oliver McBurney yang memiliki cedera di undaknya ketiganya tetap akan absen melawan Manchester United dalam perjuangannya untuk memenangkan tiga poin Chris Silver nampaknya akan tetap memilih masing-masing anda lagi 352 dan tidak memiliki alternatif lain karena begitu terbatasnya pilihan pemain di pihak Manchester United di Jenggara Gawang sesudah di kembali penyakit mereka mengandalkan Aron Ramsdale dengan tiga pemain belakang di depan Clansdale harus dikiri dari pemain karena absennya Brian dan Ho'Connell pemain berpengalaman Tioja Gioca akan memimpin ini pertahanan Sekio dengan dua back Chris Bassam dan John Egan akan menjadi dari trio back Angah yang melindungi around Ramsdale dua wingback George Baldock dan Nda Thielen seperti biasa akan mengawal ketiga berpengar mereka sementara itu di lima tengah menelan serang yang kemungkinan akan absen maka sementara dari pihak Manchester United oleh Gunnar sok jahit juga udah mempunyai barisan cera yang baru dengan Edinson Cavani masih diragukan untuk bisa tampil meskipun dia sudah mulai berlatih bersama diperkenalkannya namun nampaknya dia tidak akan dipaksa untuk di ikut ketakkan dalam lawatan ke Bramalens Anthony Martial sudah sangat baik dan bisa dipasang toy starter di posisi ujung kompak dengan formasi 4-3-1 setelah mereka memasang 4-3-1-2 pada saat jadi melawan teman-teman titik kemungkinan United akan memegang kendali inisiasi penerangan karena membutuhkan kemenangan untuk transfer ke posisi global star di penjajat doang banyak yang merekomendasikan dan global star untuk melawan globalnya dengan oleh sepertinya masih tetap pertanyaan pada teman-teman di depan pilih gawang ada 4 pemain defensive yang nampaknya akan berubah dari pertanyaan yang menghadapi city dimana groupshow akan diselatkan karena belum cukup 100% dengan sepertinya Alex Alex akan menjadi starter di posisi bateri pemain lainnya tidak berubah aranyuan misaka di daya kanan akan berjeluk dan Air Begwyer akan berduet sebagainya Alex di dunia tengah sudah pasti akan ada perubahan dimana not much community sepertinya akan diserahkan untuk kesempatan ke planet fred yang lebih besar dan juga Paul Cobra yang yang telah telah melakukan penerjaan yang akan muncul sementara itu Inno Hernandez akan tetap menjadi penyanyi 10 dengan kakak di belakangnya dan Greenwood di sebelahnya ini tetap akan kelima di 4231 kemungkinan besar dengan jatuh dengan sebagai pengewong lalu empat bagnya wanita kalian dulu menggoyang dan Alex ls sementara Fred dan Pogba statistik utama terakhir kali Seppel United mengalahkan United di Liga adalah hari pertama dari Ege Inggris di Agustus 92 dimana Brian Dean mengetat dua gol untuk The Blades yang merupakan gol pertama bagi Seppel United di 3 planet main minatit tidak pernah jatuh mencetak gol dalam 22 kali pertemuan setiap kali mencetri naik semain sudah bisa ditatakan bahwa mereka sangat bergantung terlalu ke paca penampilan di nomor Nandes terbukti dalam pertandingan yang mencetri tuti karena Nandes tidak bisa berbuat banyak karena tekanan para gelandang City namun meskipun Seppel United akan bermain pertahan tapi prediksi Seppel United akan kalah dengan selesai 3 gol dari Manchester United kekalahan Chelsea dari Wolves hari selesai kemarin dan timbangnya City serta tumbangnya Tottenham tadi malam dari Liverpool tentunya akan membuat kesempatan besar bagi United untuk terus merangsek ke posisi dua besar jika mereka menang melawan Seppel United maka mereka akan menaik posisi keempat dan mereka punya satu pertandingan tindak untuk menang di pertandingan tindak mereka akan berada tepat saat di posisi dua tertinggal satu poin dari Liverpool demikian pendisi pertandingan antara Seppel United dan menghadapi Manchester United tetap dukung menang Manchester United hari ini pasti menang Glory Glory Man United 入ert Inggris p drib p drib mel